selamat pagi anak-anak apa kabar kalian? sehat-sehat kan? hari ini kita mau nyanyi puji-pujian tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya tangan naik tangan turun diputer-puter-puter terus dilipat tutup matanya ala bapak kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa bapak beribadah lagi kepadamu bapak hari ini kami mau naikkan pujian kiranya bapak puji-pujian kami menyenangkan hatimu dan kiranya pujian ini bisa membukakan hati kami agar siap untuk mendengarkan firmanmu bapak di surga kiranya engkau sertai dari awal pertengahan dan akhirnya dalam nama Yesus kami bodoh ini kepadamu, amin anak-anak kita nyanyi pujian lagu pertama masih ingat gak? di kepak-kepakkan sayapnya masih ingat kan? ada gerakannya harus pakai gerakan ya terus lagu berikutnya kita nyanyi Hakim Israel 340 tahun nah kita nyanyi ya oke di kepak-kepakkan tangannya digoyang-goyangkan kakinya agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan digeleng-geleng kepalanya digoyang-goyangkan badannya arah tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya goyang kiri, goyang kanan putar ke kiri, putar ke kanan goyang kiri, goyang kanan putar ke kiri, putar ke kanan di kepak-kepakkan tangannya digoyang-goyangkan kakinya agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan digeleng-geleng kepalanya digoyang-goyangkan badannya agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya goyang kiri, goyang kanan putar ke kiri, putar ke kanan goyang kiri, goyang kanan putar ke kiri, putar ke kanan selamat menikmati HAKIM ISRAEL 340 TAHU hot miel ehud samgar debora hideon tola yair yefta efsan e, lon, abdon simson hakin besar hot miel ehud debora hideon yefta simson hakin kecil samgar tola yair Nah anak-anak tadi udah nyanyi pujian Sekarang kita mau denger firman Tuhan Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Tangannya dilipat dan tutup mata Alah Bapak yang penuh kasih Kami mengucap syukur Karena engkau telah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu Bapak saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Kiranya kau berkati ibu guru fitrin Agar bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendakmu Bapak di surga kiranya kau kirimkan roh kudusmu Pada kami buka mata, telinga, dan hati kami Bapak Sehingga Bapak walaupun kami masih kecil Kami bisa mengerti akan setiap firmanmu Dan firman itu Bapak bisa bertumbuh Berbuah hal-hal yang menyenangkan engkau Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami bodoh ini kepada mu Amin Nah sekarang kita mau baca ayat dulu ya Pembacaan hari ini terdapat di kitab imamat pasal 19 Ayat 32 Bunyinya demikian Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua Dan engkau harus takut akan alamu Akulah Tuhan Nah sekarang duduk yang manis dan fokus ya Bu denger firman Shalom Anak-anak sekolah minggu terkasih Apa kabar kalian semua? Ibu guru percaya kalian pasti sehat dan diberkati semua Kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Pasti sudah siap Hari ini kita mau mendengar firman yang judulnya Raja Rehabiam yang menolak nasehat tua-tua Minggu lalu kalian pengingat gak kita belajar tentang siapa? Kita belajar tentang Raja Salomo kan? Raja Salomo adalah raja yang membangun baik suci Dia raja yang berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat Setelah Salomo menjadi tua dan mati Maka anaknya Rehabiam menjadi raja Tetapi Rehabiam tidak meminta hikmat seperti ayahnya Pada suatu hari datanglah pegawainya yang bernama Yerobiam Yerobiam meminta agar pekerjaannya bersama orang-orang Israel yang sangat berat itu untuk dikurangin Lalu Raja Rehabiam berkata Oke datanglah kembali tiga hari lagi Para tua-tua menasehati Rehabiam Supaya beban pekerjaan rakyat dikurangin Sehingga rakyat bisa setia kepada Rehabiam Tetapi apa yang terjadi? Rehabiam sombong Dia tidak mau mendengarkan nasehat para tua-tua Melainkan dia mendengarkan perkataan teman-temannya Orang-orang muda yang sebaya dengannya Jadi akhirnya Raja Rehabiam berkata kepada Yerobiam Dan rakyat dengan sombong Kalau dia lebih berkuasa dan lebih hebat Jadi malah dia akan menambah tugas mereka Seharusnya Rehabiam mendengarkan siapa? Mendengarkan nasehat tua-tua Karena tua-tua itu adalah orang yang memiliki hikmat Pengalaman yang dalam Dan merupakan orang-orang bijak Nah kehidupan Rehabiam itu menjadi kehidupan yang tidak seperti arti namanya Yang seharusnya membuat rakyat menjadi tinggi Tetapi kehidupannya malah menindas rakyatnya Karena kesombongan Raja Rehabiam Akibatnya apa yang terjadi? Yerobiam dan rakyat Israel memberontak Dan akhirnya mereka tidak mau lagi membantu Rehabiam Akhirnya Raja Rehabiam terpecah menjadi dua Hari ini apakah kita seperti Raja Rehabiam? Siapa yang lebih kita dengar? Orang tua, pendeta, guru, atau teman-teman Orang yang lebih tua pasti lebih banyak pengalaman kan Lebih berhikmat kan Dan mereka juga lebih bijaksana Daripada orang yang lebih muda Di dalam 10 perintah Allah Allah mengajarkan agar kita menghormati orang tua kan Yesus Kristus pun selamat di bumi ini Sangat menghormati orang tua jasmaninya Maka kita pun tidak boleh tidak hormat kepada orang tua kita Apalagi terhadap firman Tuhan Contoh kalau hari Minggu hari Sabah Tuhan Ada teman kita yang berulang tahun Atau ajak pergi ke mall Tapi hari Minggu kan kita harus beribadah ke gereja Nah kalian mau dengar firman Tuhan Kita harus dengar firman Tuhan ya anak-anak Untuk selalu menjaga hari Sabah Tuhan Nah ibu guru berharap Kalian setelah mendengar firman Tuhan Tentang Raja Rehabiam ini Menjadi anak-anak yang lebih berbakti Mendengarkan orang tua kalian Guru, pendeta Dan terlebih terhadap firman Tuhan Oke anak-anak Yuk mari kita berdoa Alah Bapak kami ucap syukur Terima kasih Bapak untuk hari ini Terima kasih untuk firmanmu ya Bapak Terima kasih Kami ucap syukur Bapak Kami diajarkan kembali Agar kami bisa mendengarkan Perkatan orang tua kami Pendeta, guru Dan bahkan firmanmu ya Bapak Biar ya Bapak firmanmu melekat dalam hati kami Bisa tertanam dan berbuah dalam hidup kami ya Bapak Bapak sebentar kami akan mendapatkan persembahan Kiranya engkau memberkati persembahan kami ini ya Bapak Agar bisa engkau pakai sebagai alat penginyak firman Sejarah penebusanmu di bumi ini ya Bapak Kau boleh berkati orang tua kami ya Bapak Yang telah menyediakan dan menyiapkan ya Bapak Berkati mereka dengan berkat langit dan bumi Kami berserah ya Bapak Doa permohonan kami dalam namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mencap syukur Amin Terima kasih anak-anak Tuhan memberkati Anak-anak Tadi kita sudah dengar firman Tuhan Sudah memberikan persembahan Sekarang kita tutup dengan doa Bapak kami ya Limpa tangannya tutup matanya Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari perang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkata Yeah 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 Here we go Na, 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 na